Ya, sebagai negara pemilik hutan mangrove yang terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektare hutan mangrove kita, Indonesia ingin berkontribusi kepada perubahan iklim, terhadap perubahan iklim. Dan di Tahura Ngurah Rai ini adalah sebagai sebuah contoh sukses story bagaimana 1.300 hektare hutan mangrove itu ditanam, diperbaiki, dipelihara. Yang ini sebelumnya adalah area tambah ikan, area yang terabrasi. Kemudian sekarang menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove, spesies pohon mangrove yang juga ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 fauna seperti ikan, udang, burung, monyet, ular, semuanya bisa hidup di hutan mangrove. Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, Indonesia mengajak negara anggota negara-negara G20 untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam sebuah aksi nyata untuk pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Saya rasa itu. Mungkin boleh cerita tadi, Pak, kesan para leader setelah melihat... Ya, mereka banyak yang kaget bahwa kita sudah melakukan sejauh ini dan ini ada, mereka mengatakan ini ada sebuah pekerjaan yang konkret karena di sini memiliki kapasitas 6 juta bibit, itu baru satu lokasi. Tadi saya sampaikan, kita tahun depan akan memiliki 33 lokasi, sekarang 5 sudah selesai yang sisanya dalam proses berjalan. Saya kira itu yang menginspirasi para pemimpin hal-hal yang konkret yang dilakukan, baik dalam transisi energi hijau maupun dalam ekonomi hijau terhadap perubahan iklim. Tadi menanyakan mengenai ini apa, saya sampaikan ini adalah floating solar panel yang kita sudah ada di beberapa danau, ada di beberapa dam yang kita lakukan kira-kira tiga atau empat tahun yang lalu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.